8 pemain incaran PSM Makassar Bursa Transfer Liga 1, Persib Nihil dan Persija Nyaris Mustahil Tribun Timur, Kom, sebanyak 8 pemain dihubungkan dengan PSM Makassar Bursa Transfer Liga 1 musim 2023-2024 8 pemain dihubungkan PSM Makassar yaitu 1 orang pemain asing dan 7 orang lainnya pemain lokal Namun belum ada satupun pemain yang dikabarkan deal dengan PSM Makassar Dari 8 pemain yang diincar PSM Makassar, 3 diantaranya berseragam Bali United 1 orang lainnya berseragam Persija Jakarta Namun pemain yang berseragam Persija Jakarta hampir dipastikan tak akan berseragam PSM Makassar Hal ini disebabkan karena ia lebih memilih memperpanjang kontraknya bersama Macan Kemayoran Di antara 8 pemain yang dilirik PSM Makassar, tak ada satupun dari Persib Bandung Berikut 8 pemain masuk list belanja PSM Makassar 1. Kike Linares Enrique Linares Fernandez atau Kike Linares merupakan pemain pertama dihubung-hubungkan dengan PSM Makassar Kike Linares merupakan pemain kelahiran Spanyol, namun memiliki dua keluarga negaraan yakni Filipinan dan Spanyol Rumor PSM Makassar tertarik mendatangkan Kike Linares dibocorkan akun seputar sepak bola nasional At Liga Garis Bawah Dagelan, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 PSM Makassar tertarik kepada Kike Linares CB 23 Berkebangsaan Filipina pemain Lampun Warrior Thai League 1 Tulis At Liga Garis Bawah Dagelan Menilik dari masa durasi kontraknya, peluang Kike Linares digaet PSM Makassar terhitung terbuka lebar Pasalnya, pemain berposisi asli sebagai back tengah itu kontraknya akan berakhir bersama Lampun Warriors FC pada tanggal 31 Mei tahun 2023 Melihat aturan yang akan diterapkan di Liga 1 musim 2023-2024 PSM Makassar bisa mendatangkan Kike Linares tanpa mencoret pemain asing yang ada sekarang Sebabnya, ada oksi Liga 1 2023-2024 akan menambah kuota pemain asing Salah satunya yakni tambahan opsi pemain asing ASEAN Kike Linares pun memenuhi syarat tersebut Dengan kehadiran Kike Linares skuad PSM Makassar diprediksi akan semakin solid di lini belakang Tambahan pemain di lini belakang dibutuhkan PSM Makassar musim depan Mengingat jika PSM Makassar keluar sebagai juara Liga 1 2022-2023 Maka potensi bermain di turnamen antar klub Asia, Leca dan AFC terbuka lebar 2. Reski Fandi Pemain kedua yang dirumorkan akan didatangkan PSM Makassar yaitu Reski Fandi Keinginan PSM Makassar memendatangkan Reski Fandi tak terlepas karena ia adalah putra daerah Namun kecil kemungkinan PSM Makassar mendatangkan Reski Fandi Apalagi Reski Fandi merupakan anak kesayangan Thomas Doll Selain itu, Reski Fandi telah perpanjang kontrak bersama Persija Jakarta hingga 2025 Tak hanya faktor durasi kontrak, Thomas Doll yang memang sangat mengandalkannya di musim ini besar potensinya untuk kembali diturunkan starter pada musim depan Saat ini, Reski Fandi bisa dikatakan sebagai gelandang anak emas Thomas Doll dengan mampu catatkan 25 pertandingan dan 1 gol dari 1893 menit bermain 3. Rahmat Arjuna Pemain ketiga diincar PSM Makassar Rahmat Arjuna Rahmat Arjuna merupakan pemain kelahiran Kabupaten Bulukumba Ia kini memperkuat Bali United Kabar masuknya nama Rahmat Arjuna ke dalam lis belanja PSM Makassar diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia At Gossip Bola, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023 RUMOURS Rahmat Arjuna dikaitkan dengan PSM Makassar, tulis At Gossip Bola 4. Ricky Chawor Pemain PSS Sleman Ricky Chawor juga masuk dalam lis belanja PSM Makassar Kabar PSM Makassar ingin mendatangkan Ricky Chawor dibocorkan akun Instagram At Gossip Bola RUMOURS Ricky Chawor dikabarkan diminati PSM dan Persik, tulis At Gossip Bola Peluang PSM Makassar dan Persik ke diri terhitung cukup terbuka Namun mereka harus segera beranjak beri tawaran sebelum adanya pembaharuan kontrak Ricky Chawor dari PSS Sleman Di sisi lain, manajemen PSS Sleman juga dikejar waktu untuk bisa segera temui kata sepakat untuk Ricky Chawor jika ingin mempertahankannya Terlebih, PSM Makassar yang berstatus sebagai jawara Liga 1 Terima kasih telah menonton!